Gua disini bersama dengan Dennis Ya sebenernya kalo misalkan gua sama Uya Nih gua di konten ini gua minta maaf sama keluarga Uya Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jadi akhirnya gua disini bersama dengan Dennis Hi guys Hahaha Eh sumpah lu deh Gua baru sekali ke rumah yang ada di Senopati Hah boong Beneran gua ga pernah ke daerah sini Misalnya kayak rumah temen juga ya Ga pernah Ngongkrong tapi tau Ngongkrong? Ngongkrong gua tau Nara Nara tau Nanti gua telponen ga setau di jalan Nara tau Tau kalo tau Nara Leon tau Tau Leon tau Dulu gua nyaman-nyaman dari situ Gua juga gua ga pernah ketemu ya Masa iya Kan Ya lu kan kakak-kakaan Kakak-kakaan Beda 2 tahun kali Eh misalnya tau 2 tahun Gua 27 Gua 29 29 kan Beda 2 Lu 29 tapi Udah punya ini ga sih pasangan Belum cariin dong Lu dari kemaka waktu itu emang ga pernah ada yang deketin Tapi gimana Deketin sih banyak Tapi lu ga mau? Ga mau Gak kaya Gak kaya Gak kaya sih ya Mungkin ya Mungkin ya Gak kaya Tapi gua mau nanya sama lu sih Lu melihat itu ga sih orang lain Misalnya kayak yang mau deketin lu Lu bakal ngelihat harta ga sih? Pasti ngelihat lah kalo cewe emang Pasti Logika ya? Logika Logikanya ya mereka tuh Pake logika Pasti mereka pengen secure kan? Iya karena gua kan udah kerja capek ya Gua tuh kerja pagi siang malem Toko bunga Sekarang youtube Apa segala macem Gua kerjain Jadi kan gua tuh ga bisa diem Jadi tuh kalo misalkan gua liat cowok yang Ga niat kerja Males tuh gimana ya? Iya sih Guanya aja udah kerja Capek-capek Ini cowok dateng Males-malesan Iya mau ngapain Lu ga tau skincare gua berapa Itu ga? Ngobos tuh gua sirem tanaman Iya bener Kalo kaya lu aja Kaya lu aja kan kerja terus nih Demen ga kalo cewe lu males Di rumah Tidur Nyari-nyari lu terus Tapi kalo gua ya Kalo gua nih Nanti kalo misal gua punya istri Gua bakal Bakal suruh Ini sih gua ga bakal yang Ya kalo lu mau kerja Kerja kalo lu mau di rumah Ngurus anak apa segala macem Ya udah Gua ga bakal Minta banget sih Gua akan Maksudnya ga bakal kerja Iya senyamannya dia aja Mau ngapain Karena emang tugasnya laki Udah kerja Cuman bukan tugasnya cewek untuk kerja Iya bener bener Iya kan Tapi lu akan ga nanti binyo kerja? Engga dong Engga gua larang Iya Tapi mungkin Mengurangi Mengurangi Karena kan Untuk ngurus anak Untuk ngurus anak Untuk ngurus anak Dan ngurusin gua Maksudnya gua ga diurusin Iya kan Tapi gua bingung Pau gua punya pacar Engga ada Sama sekali Engga ada Kenapa? Apa ya? Gw udah nanya Gini sih sebenernya Gua tuh bukan yang di tahap Gua bisa kayak dulu Yang bisa kenalan sana sini Beda Apa karena covid kali ya? Bisa jadi Gua juga kayak gitu soalnya Gua bisa jadi karena covid Ruang lingkup kan jadi Mengecil Mengecil Ya udah yang situ-situ doang kan Yang ada aja kan Iya kan Jadi ga bisa Kalo zaman dulu ya Enak ya Gitu diri Nongkrong sama sini Kenal sama yang baru Iya bener bener Iya bener bener Sekarang ga bisa Gak ada Kalo dulu tuh setiap weekend Kuang lingkup kita tuh membesar Kalo sekarang tuh yang bisa diandalkan Cuma aplikasi Gua ga pake tuh Aplikasi Gua kasih canggih pacar Gak ada gua kalo aplikasi begitu Apa sih namanya? Tinder gitu kan Lu pake ga? Engga Jujur? Engga Jujur? Gak pernah Ada juga sekarang aplikasi OpenBO katanya Hahaha Bener kan? Gak tau gua Hahaha Gua gak tau Astaghfirullah sih Gak tau gua kalo itu Iya bener kan gua baru dikasih tau kemarin Emang ada? Ada Gua juga baru tau dari Dinar Candy Ada Emang dari Dinar? Iya Ntar gua ketemu Kak Dinar gua tanyain deh Bener kan? Ada katanya 500 ribu bisa ngapain aja Ada yang kasih ya Soalnya Kak Dinar tuh sering bintang tamu juga nih Hmm Dia sering bintang tamu Lucu dia Dia lucu Gak bener lucu Loh Pernah gak sih? Kayak frustasi karena lu gak punya pasangan Engga sih Engga sama ini Karena lu bisa happy dengan diri lu sendiri ya Ya karena gua sibuk Mungkin kalo gua gak ada kerjaan Kepikiran Kepikiran kemana-mana Iya sih Bener 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 Tapi gua setuju sama itu Karena ya gua karena sibuk juga Kayak lu gak mikirin-mikirin itu juga Iya Gue cuma mikirin karir gua aja udah sekarang Hmm sama Cari duit Cari duit aja dulu Ya karena kan gua juga berpikir Ya gua cari duit nih juga Nanti untuk masa depan keluarga Deniz di gua Iya kak Ya Bentung lah kalian Bentung ya Bentung ya kalian nanti ya Tapi pake frustasi gak? Gua Kadang suka sih Kok gak ada yang perhatiin gua ya Buka handphone Sepi banget nih handphone Gitu Banyak kali netizen Ya masa netizen lu? Gimana sih Deniz Masa ada netizen Yang berpetin mah ada Yang berpetin ada Yang berpetin ada Ada Cuman ya susah Dia perhatiin ya? Kliknya itu Kliknya gimana? Kadang terus sekarang gua udah males chat run Abis gimana? Ketemu? Abis gimana? Abis chat Abis gimana? Buka 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 Kamu hantikan dulu ya Konsep dulu ya Enggak Enggak Keset keset deh Lu senyum aja pake maskar orang Gatau lu senyum apa engga Gimana? Gampuin Deniz Lucu sih tapi Deniz sebenernya Abis lucu Lucu Malah orang yang kadang ngomong lu Gimana gimana tuh Gua yang Ya sebenernya gak gitu sih Gimana tau gua kenal Iya Iya kan? Waktu itu lu yang di Facebooker juga Ya lu sans-sans aja Iya santai Gua gila dong kalau gak nanya apa Gua gas-gas Tapi lu pernah digituin gak sama orang-orang? Lu gak ada apa-apa nih sebenernya Tiba-tiba lu di gas aja gitu Enggak sih Enggak pernah Enggak sih Sama sekali? Ada sih DP sih DP doang ya? Terus gimana sih lu sebenernya sama DP itu sekarang gimana? Ya sebenernya kalo misalkan gua sama Uya Nih gua di konten ini gua minta maaf sama keluarga Uya Ini bener loh? Minta maaf beneran? Ini bener gak pake tapi bohong Enggak aja beneran Beneran? Beneran ya? Iya beneran Beneran Gua minta maaf ke keluarga itu Gua karena kemarin tuh pas ada manager gua covid Manager gua covid gua bikin di story Cari obat apa segala macem Terus mereka baik banget Mereka kasih nomor tepon dokter apa segala macem Terus di gitu Itu belum gua bales Terus besokannya mereka kirim obat Oke Baik gak? Baik Posisinya di brantem loh Baik banget Makanya gua mengucapkan mohon naf sebesar dan terima kasih Mereka baik Baik banget Baik banget Baik Terus dari itu yang kemarin kata-kataan Yaudah lah gua juga ngambil hati juga kan orangnya Soalnya tadi gua sempet ngomong kan Ntar malem gua mau konten nih sama Dennis Gua bilang Oh iya mau konten sama Dennis Terus Bisa ngomong apa aja? Coba ntar lu tanya gini Kemarin dia mau nelfon gua Mau minta maaf Tapi gak gua angkat Gua takut kayak panjang-panjang lagi Kata Uya kan Jadi yaudah gua biarin aja Cuman gua pengen tau Dia minta maaf beneran apa engga Beneran Itu sama si Uya ya Tapi kalo sama si Tante DP Tapi lu mau minta maaf langsung gak sih? Mau Coba gua telpon mau? Mau Gak apa? Gak apa Semoga Mas Uya angkat sih Tapi kalo sama si Tante DP gua gak mau Kan bukti terlalu kotor Kalo misalkan kayak kuang gitu kan Oh gua tidak Belajar pulsa Halo Halo Mas Uya Siapa Lagi sibuk gak? Gak, santai-santai Gak sibuk? Gak Gimana? Gak Gak apa-apa Ada yang pengen ngomong Siapa? Mau ngomong gak? Halo Riz Iya mau ngomong gak ada yang pengen ngomong Nama Suya Siapa Riz Mau ngomong langsung Halo Kau ya Kau ya apa kabar? Baik Alhamdulillah baik Gimana sehat? Sehat Makasih ya kak obatnya Oh iya Sampai-sampai masjid yang ngasih Iya makasih ya Sampai makasih juga Oke 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 Tdm aja kasih langsung Iya iya Udah kok udah aku DMs Oh gitu ya Aku telpon Kau ya gak diangkat kemarin Mau ucapin makasih Oh iya iya lagi Telepon jam berapa man? Apanya jam berapa? Telepon jam berapa emang? Gak tau pak Pokoknya ada kemarin Berapa kali aku telpon Oh gak tau Gak tau gak tau Gak tau gak tau Nanti aku telpon lagi ya kak ya Oke oke Thank you Nama sama Iya Halo Lalu Iya gue lagi tempat Dennis Tadi Dennis bilang Dia minta maaf Beneran Yang sebesar-besarnya Gak tau Gak tau Ini beneran bro Beneran Dicerita sama gua barusan Baik banget Minta maaf tuh tadi pulang akhirnya Ujungnya tapi bohong Enggak enggak Yang ini gak ada Yang ini beneran Tulus dari lubuk hati saya Semoga kak Uya dan keluarga memaafkan Iya iyalah Kita mah udah maafin dari kabar tau Kau udah sempet udah maafin Iya Makasih banyak ya kak Kalau ini dia mau masa bergangkar gue gak liat sih Hmm Kak Uya main dong ke kontrakan Dennis Ya Gampang lah Gampang dianggap BKM lah ya Maksudnya Maksudnya Maaf ya Maaf ya ganggu sama lu mas Uya Sante-sante Ini aku bikin podcast kontrakan Dennis Namanya yang Apa yang Kau Uya bilang loh Kan Kau Uya bilang kontrakan Aku bikin ini podcast Inspirasi Inspirasi Oh yaudah gua dapat wayalti lah kalau gitu ya Oh ya Iya gua harus kasih wayalti Kalau mas Uya Kau udah akan tau berantem lagi Hahaha 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 Yaudah lah mas Uya Maaf ya ganggu malam-malam Ya mau sandari Ya tadi katanya Dennis Dennis pengen ngucapin langsung Oh ya apa-apa ya Anytime Anytime gampang kok Gampang Gampang Gua udah maafin dari kapan tau kok Iya Makasih ya kak Ya gua cuma minta maaf gua udah salah Hmm Ya 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 maksudnya Sorry ganggu ya mam-mam ya Thank you banget maksudnya Sante-sante Ya mari mas Iya Hahaha Hahaha Ternyata lu Yang kata Iya Gua harus bertanya Jangan nyambungin ya Jangan nyambungin ya Sebelumnya nggak pernah Nyerah 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 Gila guys di konten ini loh Pertama kali Uya kuya dan Dennis maaf-maafkan loh Hahaha Pas nih momennya hidup aja Pas banget besok hidup aja kan Besok lebaran Wah Bener 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 Tapi emang gua minta maaf dari rubuk hati lu yang paling dalam ya Iya dari rubuk hati yang paling dalam Tapi emang Dan kalau gua sama dia pasti gua banyak salahnya lah Iya Tama-tama dia kan lebih tua Gua nggak seharusnya kayak gitu Iya Gitu Terus apa lagi Terus ya Banyak lah Banyak yang gua usah saling Contohnya? Ya ngatain Keluarganya Keluarganya Semuanya Harusnya nggak gitu Iya sih Nggak apa-apa Mending Mending lo Walaupun sadar ya telat Nggak apa-apa Iya Malah bersyukur Daripada nggak salah sekali Betul Iya kan Karena kan tempat yang manusia itu adalah tempat yang tidak lu berdiri kesalahan Betul Ya udah Karena kan sebenarnya dari semua itu kita bisa belajar jadi lebih baik Iya betul Iya kan Terus sebelumnya mereka juga ada minta maaf kan Gua bilang pencitraan Gua kata-kata lain Parah lo Gua nggak enak banget Gua nggak enak banget Parah lo Iya Makanya dia kirimin gua obat tuh gua langsung tersentuh Tersentuh Pastilah Pastilah Gua aja kalo misalnya kayak Ah Jir gua jahat nih sama orang Kok udah baik banget sama gua ya Iya makanya Pasti gitu gua Betul Jadi merasa bersalah banget sih Jadi merasa bersalah banget Iya Tapi keren sih cara Cara masuhnya juga yang Emang Yang nggak balas Kebencian dengan kebencian Iya betul Belas bencian dengan kebaikan Itu juga bisa kita ambil Poin Ini juga kan Positif Positif Kita bisa Ya belajar lah dari yang lain Gua baca banyak kok dari dia Dari maksudnya Contohnya bikin Youtube Iya Dia kan Berantemin gue tuh Gua tuh jawabinnya di Tiktok Gua tuh salah Pasti gua jawabin di Youtube juga Bener Dia trending nyambung ke gue Iya kan Iya bener Win-win Iya win-win Caranya one-one Hahaha Tapi kalo misalnya sama KDP Gak mau gua Karena mulutnya terlalu kotor ya Dia Beda Beda tipe Tapi emang awalnya tuh sebenernya gimana sih Masalahnya Gua kan gak ada urusannya sama si DP Gua berantemnya kan dari awal Sama keluarga itu Keluarga itu Kak Uya Sama si Kak Uya Sama si Kak Uya Diketemuinnya Dijanjiinnya sama Ambiar itu Ketemunya sama Uya ini doang Gua udah bilang Gua kalau ada keluarganya Karena nanti Ngomongannya berantemnya jadi beda Takutnya Iya bener sih Bener Makanya gua langsung cabut Nah terus di situ si ini Hostnya itu Emang tidak Profesional Sampai sekarang pun gua mengakui Dan meg Bayangin aja Trans TV aja Acaranya itu sampai datang rumah Minta maaf Oh Serius tuh Iya Minta maaf Karena memang hostnya tidak profesional Semuanya menyudutkan Iya Bisa dilihat Harusnya Jangan Menyudut-menyudutkan juga kan Iya Harusnya ya Sebenernya Sebenernya di mereka Mereka juga Pengen Jadi bagus acaranya Pengen jadi bagus Karena dia apa-apa Maksudnya gua maafin Punya alasan masing-masing lah Punya alasan masing-masing Kalau Aku sih Selama itu orang dewasa Terus kita kata-kataan Gapapa Selama masih batas wajar Terus gak kotor Bener Gitu Nah terus pas kurang Ngoce-ngoce Ngoce-ngoce di Instagram dia Kata-katanya parah Gitu Ngoce-ngoce dirasain sagam Dan kata-katanya parah Iya sih Tapi kalo misalnya KDP Nanti kayak minta maaf Gitu sama lu Oh pernah dia minta maaf kan Di kontennya si Kauya Ada dia minta maaf kan Yang nangis-nangis itu Belum apa-apa Ya kadang itu pencitraan banget Tapi itu beda sih Beda Beda ya DP sama Kauya itu beda jauh Dari berantem aja Si Uya gak pernah ngatain aku sih Terus dia berantem sama aku ya Kemarinnya si DP Dia share alamat aku di storynya Oh oke Marah sih itu sih Kayak lebih pernah kesini lebih? Pernah Ke depan Gak masuk? Gak masuk Lo gua buka pintu? Gak gua buka pintu Gua foto terus gua biar gak diminta sumbangan Gak Gak Tapi pas waktu itu aku lagi syuting Jadi Kogusier Oh gitu Terus dia dateng kesini tuh ya Bener-bener Beda lah Bener-bener yang gak ada lucu-ucunya sama sekali Sampai RT aja tuh pun Oh emang bener-bener ya Marah ya Marah gitu ya Mungkin buat dia lucu Tapi buat kita gak lucu Dia bawa Bawa siapa gitu Gak tau tuh skuter siapa Satu Gak tau Gua juga gak tau sih Iya Ada tuh yang trans-mart Terus dia gitu Terus dia gitu Dateng Tereak-tereak apa segala macem Kayak gitu gak lucu Tapi sebenernya DP juga baik orangnya Masa deh? Gak tau deh Gak tau deh Mungkin karena belum kenang Kan baru tak pernah ngomong kata saya Iya betul Tapi gak juga Gua pertama kayak ketemu dia Gua kan orang gini Kayak kelurupan gua Tukar nomor ya Jadi aku mau kayak gunga Sudah gua tukar nomor Habis itu di block Sama dia? Iya Hari pertama tuh Sebuah merantem ya Terus dia ngomongnya muter-muter Yang gua gak suka Dia ngomongnya di sosmed sih iya Baik-baik Pencitraan Tapi sama wartawan ngomong katanya Dia yang ngatain Eh gue ngatain bapaknya duluan Oh Padahal sama gua ada bukti dia ngatain bapak gue Udah pusing gue Oke Ya lu yang tau Lu yang tau masalah lu kan Ya lu yang tau sih Soalnya kan Kita live apa segala macam Pasti di record sama netizen Bener Bener Jejak digital tuh gak akan pernah ilang Iya gak pernah ilang Sedangkan bukti-bukti dia ngatain gua ada semua Sedangkan bukti-bukti gua ngatain bapak dia gak ada Ya itu sih sebenernya ya Kita juga harus memilih-milih apa yang kita ngomongin di media sosial Ya gua balik lagi sih Mulutmu adalah harimaumu Betul Kenapa kita tidak menyebar kebaikan aja Iya betul Harus Gila gua anaknya positif Positif banget ya Lu sukanya berantem Lu sukanya berantem Lu bingung gak sama gua kayak gak berantem nih Gue juga mau ngajak gua berantemnya gimana ini ya Tapi lu pengen berantem sama gua Ya pokoknya kayak gitu gimana Kalau gak ada apa-apa maksud gua berantemnya gila aja Gila sih Gila sih Terus misalnya kayak tiba-tiba goblok lu barang gak Apa yang gua katain gua review Gua review goblok lu sekarang ya Itu gak update sekarang yang terbaru yang ngatain gua siapa Si Roikyo si Itu juga gak jelas tuh Roikyo si Iya apa aja tiba-tiba Kenapa Si Roikymochi Coba mana Agustin Sibul banget nih Lu gak paham Perkehidupan si Dennis ini Dunia berantem-berantem ini Gua gak paham Iya kan si Roikyo si kan gak nyambung sama sekali ya Ini Kenapa bisa ada begini ya Lu gak risih apa Ini antena Ini tau gak sih Dulu handphone-handphone jaman dulu Handphone satellite tau gak sih Kasih ngatain gua apa Murahan Serius Iya Iya Gila 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 Kenapa gue Tau Makanikmi Ya tapi ini Gak ada sih Ini Niki nya gak mancing Niki mancing Tuh Tuh Thomas Tuh Tau Tuh Tuh Tau Tuh 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 ha 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 terus ga usah ya, kurang-kurang mau ga ngancur udah ngancur, udah ngancur maka dia ada sekurangan maka dia ada sekurangan dia ada sekurangan kata-kata iya, langsung tuh gua ngamuk tuh tapi, Deniz sama Kak Nikit kenapa? sama Nyai kenapa? oh itu kirain temen ya emang iya, awalnya kan ya emang misalkan yang pas DP itu kan dia dikata-katain juga sama DP oh, oke terus? iya, sebenernya gua ga nyari temen juga sih di dunia ini sih iya, gua mah cari duit cari duit, biar bunganya ngaku sensasi bro biar bunga aku bro sensasi, Shay sensasi, tiada batang iya, ga cari temen juga tapi lu punya banyak temen? temen gua banyak banget lu sebenernya tinggalnya dimana sih, Deniz? di Sunter hasilnya, rumahnya di Sunter keluarganya di sana? iya oh, di sini? karena gua kebanyakan minja sih hidupku di deket sama toko karena toko ya iya, jadi lu ini kontra kan? kontra kan jadi gua tuh udah tapi mahal kan nyawa di sini? mahal orang kaya iya gua masuk-masuk mobilnya GLA bro ga semahal mobil lang sih kalo sama si Niki sebenernya gapapa Nyai baik baik, baik, baik baik, cuman heboh aja emang Nyai suka begitu aja suka begitu aja tapi emang kalo kita udah tau orangnya gimana yaudah gitu loh nyai kembang tuh sebenernya menepun 然後 si hey 1985 T T FL